Di mana Alinea, ada beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Agar tak ketinggalan informasinya, kami merangkulnya untuk kamu. Berikut beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dari kemarin hingga pukul 8 pagi hari ini. Yang pertama, 7 negara bagian ini diperkirakan bakal tentukan hasil Pilpres Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat akan menentukan siapa presiden mereka yang baru dalam pemilihan umum yang pada pemilihan pertama akan ditutup pada Rabu 6 November pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara yang terakhir ditutup pada Rabu tanggal 6 November sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun seperti dilansir dari BBC.com, hasil Pilpres Amerika Serikat 2024 diperkirakan bakal ditentukan 7 negara bagian swing state yaitu Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Selanjutnya, Fitra minta pemerintah pikirkan kembali rencana pergantian subsidi BBM menjadi BLT. Wakil Sekjen Fitra, Ervin Yang, seperti dilansir dari Tempo.co, mengatakan pergantian subsidi bahan bakar minyak atau BBM menjadi bantuan langsung tunai atau BLT mesti dipikirkan kembali. Ervin tidak menginginkan kebijakan yang digagas presiden Prabu Subianto ini nantinya malah merugikan wong cilik atau rakyat kecil, terkhusus para nelayan. Menurut Ervin, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem penyaluran subsidi BBM bukan justru mengubahnya menjadi BLT. Saat ini banyak kelemahan penyaluran subsidi BBM, terutama untuk nelayan, yang terkesan dibiarkan. Lalu selanjutnya, pemerintah bakal laksanakan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Prabu Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Elangga Hartanto, Menteri Hukum Subhatman Andi Aktas, dan Menteri Ketenaga Kerjaan Yasirli di Stana Jakarta membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judisial Review Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasilnya, Subhatman Andi Aktas seperti dilancar dari detik.com mengatakan, Prabu sepakat melaksanakan putusan MK. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan atas uji materi Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Kamis 31 Oktober. Dalam putusan ini, MK mengambilkan sebagian poin gugatan yang diajukan oleh pemohon yang salah satunya adalah Partai Buru. Lalu yang terakhir, polisi ungkap peran gunawan Satbor pada kasus promosi situs web... Satuan Reserce Kriminal Polres Sukabumi mengungkap peran konten kreator TikTok yang terkenal dengan joget Satbor yakni Gunawan Satbor berusia 38 tahun, warga kampung Babakan Baru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kasus promosi situs web... Seperti dilancar dari antara, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyebut Gunawan berperan untuk memberikan bantuan kepada tersangka, terutama AS, berusia 39, dengan cara memfasilitasi dan menjediakan akun TikTok at Satbor86 untuk melakukan siaran langsung, sekaligus mempromosikan situs... Nah, teman Alinea, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini di sosmedalinea.id dan jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe channel ini ya. Terima kasih.